Intro Polda Metro Jaya melaksanakan pers rilis akhir tahun di gedung BPMJ Jakarta. Dalam rilis akhir tahun ini, Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran memimpin langsung jalannya kegiatan ini. Selain itu, turut hadir Wakapolda Metro Jaya Brigjenpol Hendro Pandowo, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus, dan pejabat utama lainnya. Kapolda mengatakan pada tahun 2020 ini, tingkat kejahatan yang terjadi di DKI Jakarta menurun sebesar 7 persen. Sementara tingkat penyelesaian kasus di tangan di Polda Metro Jaya mengalami peningkatan 7 persen dari 3.854 kasus menjadi 34.239 kasus. Kapolda juga menyampaikan terdapat 11 kasus menonjol yang menjadi perhatian utama. Di antaranya adalah pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, curan mor, kebakaran, judi, pemerasan, narkotika, pemerkosaan, dan kenakalan remaja. Dari Jakarta, Apriyanti Nurmainti dan Fitri Febriana melaporkan. Terima kasih telah menonton!